Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel emak Saufa Alhamdulillah di kesempatan kali ini Emak Saufa mau sharing-sharing Tiga langkah menuju keuangan rumah tangga sehat Mudah-mudahan vlog emak kali ini bisa menginspirasi dan juga bermanfaat Untuk teman-teman yang selalu mendukung channel emak Saufa Emak ucapkan banyak terima kasih Dan untuk yang baru bergabung emak ucapkan selamat datang Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya bun Terima kasih Siapapun ya pasti menginginkan untuk memiliki keuangan yang sehat ya Pastinya insya Allah Dan disini emak mau jabarkan tiga langkah Supaya keuangan di dalam rumah tangga kita itu Menjadi lebih sehat Yang pertama tentunya langkah-langkahnya Supaya keuangan kita itu sehat Kita harus memiliki penghasilan Nah penghasilan disini tuh Enggak harus kita jadi karyawan Atau jadi usaha Apapun ya Kita mau usaha sendiri Mau beternak Berkebun Mau usaha Mau jasa Intinya kita itu memiliki penghasilan Dan penghasilannya itu Enggak harus besar Enggak harus kecil Intinya kita itu ada penghasilan dulu Setelah kita memiliki penghasilan Setelah kita memiliki penghasilan Selanjutnya adalah pengelolaan yang baik Tiga langkah Menuju keuangan rumah tangga yang sehat itu Yang pertama memiliki penghasilan Yang kedua adalah cara pengelolaannya Jadi setelah memiliki penghasilan Selanjutnya kita juga harus mampu Untuk mengelola keuangan dengan baik Berapapun gaji kita Kita juga harus bisa Harus mampu mengelolanya dengan baik Apabila kita memiliki gaji kecil Dikelola supaya cukup Apabila kita memiliki gaji besar Dikelola supaya bermanfaat Cara mengelola keuangan yang baik Tentunya kita harus Bisa menempatkan Pengeluaran keuangan kita itu Jangan sampai melebihi Pemasukan dari penghasilan kita Dan tidak hanya itu Kita juga harus bisa Menyisihkan untuk Mengembangkan hidup kita Apabila kita memang Menginginkan keuangan rumah tangga yang sehat Dengan begitu Rumah tangga kita itu bisa Berkembang Karena Kita memiliki Bisa menyisihkan untuk tabungan Bisa bersedekah Bisa membayar Kewajiban-kewajiban kita Jadi dengan begitu Jadi dengan begitu kita Rumah tangga kita itu Bisa berjalan seiring sejalan Dan sesuai Bisa menyesuaikan antara gaya hidup Dan juga penghasilan Dalam mengelola keuangan itu sendiri Ada 6 aspek pengelolaan keuangan Yang harus Ditunaikan Nah yang pertama Ada kewajiban Kewajiban disini Untuk bayar-bayar Kewajiban-kewajiban kita Mungkin kita ada hutang Atau kita harus Bayar listrik Bayar air Dan lain-lain Yang kedua Adalah kebutuhan Nah kebutuhan disini adalah Untuk konsumsi Untuk kebutuhan kita Selama 1 bulan Ya diantaranya itu Yang kita makan Contohnya itu Bahan pokok Beras Lalu belanja bulanan Belanja mingguan Dan lain-lain Selanjutnya ada Untuk keluarga Ya disini itu seperti Kebutuhan untuk suami Kebutuhan untuk anak Kebutuhan untuk istri Ya biasanya kan ada Kebutuhan sendiri-sendiri Selanjutnya Untuk sedekah Tabungan Dan juga hiburan Dari 6 aspek Pengelolaan keuangan ini Juga bisa Dibagi-bagi lagi Sesuai dengan Kebutuhan Hidup masing-masing Karena Kadar kebutuhan Setiap orang itu Berbeda-beda Ada yang Harus pulang kampung Jauh Jadi harus membuat Thinking fun Untuk pulang kampung Ada yang Kebutuhannya Atau kewajipannya itu Harus mengirim Orang tua Tiap bulan Ada lagi Yang harus Kurban Tiap tahun Nah itu Bisa lagi Dibagi-bagi Disesuaikan aja Dengan kebutuhan Nah ini Hanya 6 aspek Yang penting saja Nah termasuk Untuk dana darurat Ini juga bisa Ditambahkan Apabila Benar-benar Dibutuhkan Setelah Memiliki Penghasilan Lalu Dikelola dengan Baik Tiga langkah Menuju Keuangan Rumah tangga Sehat Yaitu Dengan Realisasi Karena Perencanaan Keuangan Tanpa Realisasi Yang konsisten Itu merupakan Suatu hal Yang sia-sia Jadi contohnya Kita itu Sudah Memiliki Penghasilan Dan dikelola Dengan baik Tapi Tidak Direalisasikan Nah itu Suatu hal Yang percuma Jadi Realisasi Juga Harus Tetap Dilakukan Harus Komitmen Harus Konsisten Dan Di dalam Realisasi Itu Kita juga Diputuhkan Suatu Kesabaran Suatu Usaha Suatu Perjuangan Untuk Bisa Merealisasikan Pengelolaan Keuangan Kita itu Jadi Kalau kita Hanya Kebutuhan Apa Dikeluarkan Apa yang Dibutuhkan Dikeluarkan Seperti itu Tentunya Tidak Akan Bisa Atau Tidak Akan Sesuai Dengan Pengelolaan Yang Sudah Kita Buat Ya Karena Di dalam Realisasinya Itu Kita Juga Harus Memilah Mana Yang Kebutuhan Atau Mana Yang Suatu Keinginan Dan Tidak Semua Kebutuhan Itu Harus Kita Beli Kita Juga Harus Bisa Memprioritaskan Manakah Kebutuhan Yang Yang Paling Penting Yang Harus Kita Didahulukan Jadi Dalam Realisasi Itu Kita Butuh Kebijaksanaan Di Dalam Di dalam Diri Kita Dan Kita Juga Harus Mampu Memilah Manakah Suatu Keinginan Manakah Suatu Kebutuhan Teruslah Berusaha Dan Jangan Lupa Untuk Berdoa Mengenai Hasil Kita Pasrahkan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Sejatinya Kita Cuma Manusia Biasa Yang Tidak Sempurna Dan Kita Juga Bisa Terus Belajar Terus Memperbaiki Untuk Menuju Keuangan Rumah Tangga Yang Sehat Dan Tentunya Bisa Berkembang Bisa Maju Dari Waktu Kewaktu Demikian Vlog Emak Kali Ini Mudah Mudahan Menginspirasi Dan Juga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh